Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Lavenky Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mendownload aplikasi playstore di laptop windows kita Nah buat teman-teman yang mungkin kesulitan ya untuk mendownload playstore di laptopnya ya Karena playstore sendiri itu sebenarnya ada di hp ya teman-teman terutama hp android Nah disini tuh saya akan bagikan caranya untuk kita download di laptop windows kita ya Nah bagaimana caranya disini langsung saja ya teman-teman kita praktekan Ini saya contohkan menggunakan google chrome ya teman-teman untuk browser yang saya gunakan Kemudian langsung saja kita lakukan pencarian saja disini kita buka dulu ya teman playstore seperti itu Kita cari saja playstore di google kita buka dulu Nah disini kita beli saja yang dari webnya langsung ya teman-teman yang ini yaitu play.google.com seperti itu Nah disini untuk playstore nya sudah terbuka ya Kemudian kita cari dulu ya teman-teman untuk aplikasi yang ingin kita download ya Saya contohkan misalkan itu tiktok ya seperti itu Nah yang ini ya teman-teman misalkan tiktok seperti itu Atau mungkin teman-teman juga bisa memilih aplikasi atau mungkin game lainnya ya Yang ada di playstore nya seperti itu Nah disini yang perlu kita lakukan adalah kita salin dulu teman-teman untuk linknya yang atas ini ya Kita klik saja seperti ini kita block kemudian kita copy kita control C seperti itu ya control C Kemudian setelah kita copy teman-teman kita buka tab baru seperti ini Kita lakukan pencarian lagi ya teman-teman di google yang ini silahkan teman-teman ketikkan saja APK downloader yang ini ya teman-teman APK downloader langsung saja kita cari lagi di google Nah disini sebenarnya itu ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih ya Namun kita pilih saja yang paling atas ya teman-teman yang gampang saja yang dari evoc.com seperti itu Nah disini langsung saja ya teman-teman ini kegunaan link tadi ya yang kita copy yang ini Ini kita tempel saja disini kita control V seperti itu kita tempel Kemudian langkah selanjutnya langsung saja kita pilih yang ini generate download link ya teman-teman seperti itu Kita tunggu dulu nah setelah muncul seperti ini teman-teman disini langsung saja ya teman-teman Langsung saja kita pilih yang ini ya yang hijau untuk mendownloadnya ya mendownload APKnya Nah ini dia ini langsung memulai mendownload ya teman-teman untuk aplikasinya Kita langsung saja pilih yang ini ya teman-teman soal seperti itu Nah disini silahkan teman-teman langsung saja ekstrak saja ya untuk file shipnya Biasanya kalau di dalamnya itu sudah pasti ada ya teman-teman untuk file-file dari APKnya seperti itu Nah setelah seperti ini silahkan teman-teman tentunya untuk membuka file APKnya Teman-teman itu memerlukan untuk emulator Android ya teman-teman yang terinstall di laptopnya Nah misalkan itu adalah blue stack atau mungkin yang lainnya jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya